Pemilih di Bali masih bersifat tradisional dalam menentukan pilihan. Mereka lebih mengandalkan emosi dalam memilih pemimpinnya, sehingga ke depan diharapkan masyarakat cerdas memilih agar menghasilkan pemimpin yang intelek. Pengamat politik sekaligus dekan PISIP Universitas Udayana, Sukarjawa melihat terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pemimpin yang dihasilkan pemilihan langsung pilkada serentak 2015. Dilihat dari sisi pemilihan, masyarakat Bali masih berkutat pada pemilih tradisional, yakni mengandalkan emosi dalam arti promordial, di mana ada unsur kesukuan, klan, dadi, serta keterikatan emosi seperti bekas raja atau karena unsur intimidasi. Sukarjawa bahkan menduga masih ada faktor swap atau money politik dalam pilkada untuk meraup kemenangan. Sukarjawa membandingkan kemampuan intelektual para kandidat melalui debat uji kandidat, banyak pasangan calon yang secara intelektual kemampuannya kurang memadai, tetapi mereka akhirnya tetap berhasil terpilih. Hal ini harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat, agar ke depan belajar memilih sehingga bisa menghasilkan pemimpin berkualitas. Saya menduga juga mungkin masih ada faktor swap-swapan dan sebagainya, jadi money politik atau apa masih ada. Nah, ini dari sisi masyarakat, ini kekurangan yang paling mendasar. Kenapa mendasar? Karena seharusnya dalam dunia demokrasi itu harus intelektual kita memilih, intelektual itu harus mengandalkan bagaimana kemampuan paslon, baik dalam kebijakan yang dilakukan sebelumnya maupun ketika perdebatan televisi gitu. Nah, ini menjadi pembelajaran juga, artinya ke depan masyarakat kita harus belajar memilih gitu, agar bagaimana ya, karena apa yang diungkapkan oleh paslon artinya ketika perdebatan itu, itu mencerminkan kemampuannya juga dalam mengorganisir, memanage daerah itu. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab sesuatu pun bahkan fatal, konyol dan sebagainya, tapi kita pilih berdasarkan emosi, nanti jangan-jangan juga pemerintah nggak bisa. Kita juga yang kena gitu, maka ke depan masyarakat harus belajar, menjadi orang yang intelekt ketika memilih.